Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Saya sudah bekerjasama dengan Bogor Kreatifest untuk sama-sama memikirkan nasib perkembangan UMKM ke depannya seperti apa. Mungkin ini silaturahmi awal, langkah pertama kita untuk bisa mulai bersinergi. Jadi, tadinya saya diminta sebagai moderator dengan pembicara Pak Selamet. Ya Pak, selamat ya. Namun, izinkan saya share file apa yang kami punya, apa yang kami pernah laksanakan. Meskipun belum menjangkau seluruh UMKM, kami waktu itu fokus pada pengembangan UMKM berbasis logam dan handicraft. Kalau untuk yang pangan, waktu itu diserahkan ke IPB. Rekan-rekan sekalian, izinkan saya share file. Kalau diizinkan, sudah bisa ya. Sudah, Pak. Mungkin sudah nampak ya. Mungkin nanti dalam hal ini izinkan juga kami ingin mengajak Pak Sitra Satria Fajarkusuma, SKOM-MKOM, selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika yang juga para dosennya dan juga menggerakkan para mahasiswa tingkat akhir untuk bagaimana mereka berperan di dalam mengembangkan aplikasi-aplikasi untuk UMKM ya. Baik itu aplikasi berbasis web maupun aplikasi berbasis Android atau IOS. Ibu dapat sekalian kita ketahui bahwa kalau kita bicara UMKM ini, apalagi saat ini ya, waduh nasibnya berat banget deh. Tapi sangat banyak. Di era pandemi ini justru bukannya semakin, ya ada sih yang kolaps, yang tutup ada ya, tapi trendnya itu justru semakin banyak gitu ya. Karena orang-orang yang terkena PHK ya larinya ke UMKM. Mereka usaha kecil-kecilan ya, dari berbagai sektor. Saya punya data pegiat UMKM di Indonesia tahun 2019, itu ada sekitar 59 juta ya. Dan 14 persennya atau sekitar 8 juta itu, itu sudah bergabung dengan e-commerce. 14 persen ya. Jadi kita masih, kalau kita bicara e-commerce untuk UMKM, tantangannya masih berapa persen? 86 persen ini. Tapi semakin meningkat kok, gitu. Nah, dari 8 persen tadi itu, 8 persen dari 14 persen, maaf, dari 8 persennya itu sudah memanfaatkan platform online, gitu. Ini sumber data dari LPDP ID, ya. Kominiko ID. Nah, ini salah satu produk-produk ya. Kira-kira ini lagu nggak ya kalau dipasarkannya? Ya kalau di era pandemik kayak gini berat, ya. Tapi kalau nanti normal, atau misalnya ini kita punya apa namanya, sasaran ekspor ya, atau pemasarannya keluar, ya mungkin, mungkin saja lagu ya, tapi ini sejauh ini belum dijajaki ini ya. Masih pasar domestik dan sifatnya di online pun juga masih sangat terbatas ya. Ini produk-produk pekan-pekan kita di Kota Bogor maupun di Kabupaten Bogor. Jadi kami di UIK itu bekerjasama dengan Kementerian, apa namanya, PUPR ya, di dalam program Kotaku. Waktu itu ada kita melatih vokasional untuk UMKM berbasis handicraft yang ini dan UMKM berbasis slogan di Citorok. Kalau yang handicraft itu tersebar ya. Dari sana kemudian kami membentuk ya kelompok-kelompok UMKM ya. ada namanya misalnya apa namanya, Ciawi Bambu Craft atau Ciampea apa gitu ya, yang mereka coba untuk mengembangkan produk-produk seperti ini. Nah ini contoh yang produk-produk yang dari logam ya, UMKM berbasis logam ya. Nah mungkin kalau produk-produk ini sebenarnya tidak hanya ini ya, banyak ya. Produk-produk ini mungkin ini matching juga nanti ketika UMKM berbasis yang warung pangan tadi ya, mereka butuh apa namanya, alat-alat produksi ya bisa pesan ke sini. Jadi di antara UMKM itu sebenarnya saling bisa bekerjasama ya. Ada mereka bikin oven, ada bikin peko untuk kopi shop ya, mungkin panci presto, bikin ah macam-macam semuanya, seluruhnya yang berbasis logam bisa dikerjakan oleh binaan kita. Bahkan untuk tahun ini ada dua desa, ya dua desa yang kami bina yang memperoleh masing-masing dana satu miliar untuk membangun workshop ya, workshop. Jadi selama ini mereka kerja di rumah-rumah, kami fasilitasi dengan workshop. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa direpindikan oleh Ibu Bupati ya. Mudah-mudahan Ibu Bupati sudah diberi kesembuhan ya, karena juga sedang terdampak juga nih Ibu ini. Kita juga mudah-mudahan selalu diberi perlindungan ya dari musibah pandemi ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat produk-produk UMKM sebenarnya nggak kalah-kalah amat ya. Ini ada seperti ini kan, hasil kerajinan tangan, sulam gitu ya. Orangnya bisa kita hadirkan, bisa melatih siapa yang mau, asal itu tadi. ada program yang jelas, ada target yang jelas, dan nanti ada produksi yang jelas, ada yang apa namanya, memberikan, mensupport pendanaan, ya ada yang kemasaran. Saya kira lakulah, kami sih optimis sih ya. Kalau yang UMKM di Krab ini ya, nanti kami mau dengar juga nih yang pengalaman dari rekan-rekan lain untuk yang makanan tadi ya, seperti apa sih ciprahnya itu. Nah, ini yang handicraft ya. Handicraft ini hasil pelatihan ya, kemarin selama dikurang dua minggu ya, kami latih ya untuk menghasilkan produk-produk daur ulang seperti ini. Ini masih ya, seputar produk-produk handicraft. Nah, ini dari kawan kita Miki juga kita minta melatih teman-teman yang lain untuk bisa mengembangkan produk UMKM. Nah, ini pertanyaannya adalah kira-kira laku nggak di pasaran? Kalau saya sih optimis laku. Nah, apa, oh ya, saya perkenalkan juga ya, di samping saya selaku wakil rektor bidang kerjasama, inovasi, dan pengembangan. Sebelum, sebelum itu, saya adalah, sampai sekarang ya, masih direktur BITEC. BITEC itu Bogor Intelligent Technopak. Nah, bagaimana kita hasil-hasil penelitian para dosen ini, kalau bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita ya, maka kita di bengkel kita membuat ya, peralatan-peralatan yang diperlukan. Kita punya bengkel di teknik pesin, kita bisa manfaatkan. Jadi, asal pesan apa ya, ada bag yang diinginkan, lalu kita buat. Nah, kemudian nampaknya perlu ya, terobosan pasar dengan e-commerce itu. Ini nanti mungkin Pak Fitrah ya, ada, sudah hadir ya, mudah-mudahan ya, saya belum cek tadi. Ada, kita bikin prototipe dulu nih, D-Mark DITEC WIKA Bogorasa ini, yang tujuannya itu ya untuk naruh ya, marketplace produk-produk UMKM untuk, supaya dikenal di masyarakat luas. Ini kalau dari kacamata marketplace analisis ya, ada dua sisi ya, dari penjual dan pembeli. Nah, kenapa harus marketplace? Ya, sekarang kita lihat ya, trend-nya sudah ke sana ya, sebagaimana tadi kami sudah sampaikan di awal bahwa UMKM kita itu bergerak ya, untuk bisa bersaing dengan apa namanya, produk-produk lain ya. Karena kalau apalagi di masa pandemi ini, bagaimana orang bisa hadir? Bagaimana bisa orang transaksi secara offline kan sulit ya, maka sangat penting sekali apa namanya, kita memfasilitasi UMKM kita ini dengan e-commerce. Ini contoh-contoh ya, kita sangat populer sekali ya, dengan marketplace ini ya. Cuman yang kita sendiri itu, saya kemarin sempat diskusi dengan Pak Bambang ya, bagaimana beliau punya pandangan ya, membuat semacam unicorn, namun tidak, tidak, apa ya ya, tidak monopoli ya. Nah, ini juga menarik nanti untuk didiskusikan ya. Kalau ini kan monopoli ya, mereka bisnis, mereka memfasilitasi kegiatan transaksi jual-beli, keuntungannya tarik keluar kan gitu. Nah, ini, ini kalau sempat kita coba lakukan analisis ya, apa, bagaimana memilih marketplace gitu ya, ada Bukalapak, Lazada, Sopi, dan seterusnya ya. Terus, siapa ya, pemiliknya, CEO-nya, kemudian mana yang paling populer gitu ya. Ini sempat kita pernah lakukan analisis ya, terhadap marketplace ini. Ya, mungkin saya tidak terlalu panjang karena ini ada dua pembicara ya. Saat ini ya, Sopi masih Playstore ya, menurut Playstore rank satu ya, Sopi gitu. Terus, ada masing-masing ada segmentation-nya gitu ya. Kalau Lazada itu, ke fashion, Blibli gak jelas gitu. Semuanya kalau Blibli ya, Bukalapak ke gadget, Sopi itu segala ada ya, Tokopedia itu ke gadget lebih banyak. Nah, ini dari sisi penjual dilihat beberapa aspek, ya, misalnya aspek penarikan uang, fitur diskon, fitur flash sale, fitur memasang produk dan algoritma, fitur customize toko, fitur aplikasi penjual, ini beberapa kriteria, kalau penjual lihatnya itu ya. Nah, lihat juga fitur penarikan uang. Nah, itu di, masing-masing bisa dilihat gitu ya, bagaimana dan bagaimana, apa namanya, karakteristik penarikan uang oleh, oleh masing-masing marketplace tadi. Fitur diskon dilihat juga ya, apakah ada diskon atau tidak. ini hal-hal yang saya kira diperhatikan. Kalaupun kita juga ingin mengembangkan yang Pak Bambang itu nanti, unicorn yang milik kita, untuk kita, dan oleh kita ya, itu menarik sekali itu ya. Kita perlu mengacu ini juga ya, apa keunggulannya supaya bisa bersaing dengan unicorn yang model begini. Fitur memasang produk dan algoritma, paling simple mana ya, itu kita lihat. kemudian fitur customize toko. Ada fitur dekorasi toko-nya enggak, ya itu kita lihat. Bukalapak itu belum tersedia itu. Shopee baru memulai fitur dekorasi toko-nya. Fitur aplikasi penjual, ya kita lihat juga bagaimana ya. Nah, dari sisi pembeli lihatnya, fitur pencarian produk, fitur UI UX-nya, kemudian fitur kemudian pembayaran, fitur keamanan, fitur perbandingan apa, bukan fitur, perbandingan harga. Itu dari sisi pembeli. Ini masing-masing penjelasannya, ya kami nilai ini ya, kalau Lazada ya rank 4 ya, cukup. Shopee dan seterusnya. Ini beberapa. Fitur kemudahan pembayaran, yang kita lihat paling mudah mana. Bukalapak tampaknya paling mudah. Fitur keamanannya, ya, masing-masing ini semuanya sih bagus secara umum ya. Cuman ada ranking, ranking kebagusannya. Nah, dari perbandingan harga juga ya, kita lihat. Nah, sekarang the new marketplace perlu membangun network sendiri ya. Kita nanti, saya berharap ini silaturami pertama ya, dari kita dan Bogor Creative Fest nanti Pak Bambang juga nanti bagaimana kita yuk, kita sama-sama lah, kotong royong ya. Kita sudah punya demat yang belum operasional sih, masih terus develop. Nah, adakah yang ingin bekerja sama? Nah, kalau ada, ya tugas saya jadi ringan nih, sebagai wakil rektor bidang kerjasama, inovasi, dan pengembangan ya. kita juga kerjasama dengan CBN, juga banyak nih kerjasama-kerjasamanya, termasuk dengan I4T ya, kemarin kita rencananya ingin bagaimana terkoneksi ya dengan pondok-pondok pesantren yang itu bisa dijadikan apa namanya, mereka itu pembina ya, pembina UMKM di seluruh kota dan kabupaten Bogor misalnya. Lalu dipasilitasi dengan apa namanya, internet murah misalnya. Nah, kami siap untuk itu. Saya kira dari saya itu terima kasih, mungkin ada tambahan dari Pak Fitra Satria selaku Kaprodi, ya, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdaya cinta, bonggur tercinta, kebangkaraan, bertemu. empati. Selamat segment, selamat menikmati. Terima kasih telah menonton.